hai hai welcome back terima kasih udah ngeklik video ini hari ini untuk video ini kita akan nge-share lagi bagaimana cara menghilangkan tanda batas data terlompau di HP Samsung ini untuk jenis HP Samsung kebetulan disini aku pakai yang Samsung G2 Prime teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya batas data seluler terlampaui untuk handphone aku ada keterangan kayak segitiga gitu ini memang tidak berpengaruh untuk fitur di dalamnya tapi sedikit mengganggu juga untuk tampilannya ya temen-temen ya di sini kita akan cuma menghilangkan bagaimana caranya kita buka aja pengaturan atau setting di handphone kemudian kita klik lalu temen-temen cari keterangan yang ada tulisannya koneksi kita pilih yang koneksi lalu disini ada yang tulisannya penggunaan data kita pilih yang penggunaan data Nah kita akan ditampilkan dengan eh dua garis seperti ini yang ada warna hitam sama orange Nah temen-temen bagaimana cara untuk menghilangkannya Nah temen-temen coba aja tarik yang warna orange ini ke atas ya temen-temen tarik aja ke atas kita arahkan untuk posisi ke angka 100 kita kita coba ya kita tarik seperti ini sampai atas pokoknya tuh itu pelan-pelan akan hilang ya tulis gambar warna-warna hijau itu nah ini sampai 100 ya temen-temen kalau dia keturun turun gini nggak masalah pokoknya maksimalkan aja sampai 100 Oke kemudian pada garis yang hitam ini ini juga kita arahkan ke atas untuk mengikuti yang orange kita tarik kita tarik seperti ini kita maksimalkan aja sampai atas pokoknya nah seperti ini Nah temen-temen bisa lihat itu sudah nggak ada di atas ya tapi nanti kita akan cek ulang kita akan back kita akan close dulu tampilannya ini untuk kembali ke layar utama tabek Nah temen-temen bisa lihat ini memang benar-benar sudah hilang dan sudah tidak ada lagi peringatan batas data seluler terlampauinya Oke video ini juga pernah aku share di awal-awal channel aku temen-temen bisa cek aja itu sama aja ini cuman aku perbarui aja Oke temen-temen semoga video ini bermanfaat don't forget to like and subscribe bye bye